103.8 Bravo Radio Ya, jadi kasus buta-katarak Buta ya, sudah buta ya Kasus buta-katarak di Indonesia itu Prevalensinya itu sekitar 0,9% Dari jumlah populasi Kalin aja, Pak Oke, jadi kurang lebih 23-22 juta Itu orang yang sudah buta ya Belum yang Belum begitu buta Yang masih burung-burung doang Jadi, intinya seperti ini Jadi, ini sangat Suatu problem ya Di negara ini Makanya Kebetulan juga Pemerintah juga ada Niatan Ya, untuk 2020 itu Untuk Indonesia Insya Allah Buta Katara Bebas dari Buta Katara Oke Dari tahun 84 sih Sudah berevolusi Sangat-sangat Besar ya Dari klinik kecil Yang 4 orang itu Group practice Kemudian besar-besar Kemudian mendirikan rumah sakit Di Menteng Oke Kemudian di Kedoya Sekarang itu rumah sakit mata Mungkin salah satu yang terbesar Di Asia Tenggara Oke Di Kedoya Dengan fasilitas juga Yang terbaik lah Di region ini Kemudian kita Mau buka lagi di Cipupur Dan sepertinya Kita akan expand Ke seluruh Indonesia Dan rencana expand itu Akan dilakukan dalam Kita sudah ada Blueprintnya Pastinya Kita sudah ada Plan 10 tahun ke depan Tahap pertama 5 tahun Dan tahap berikutnya 5 tahun berikutnya Oke Jadi untuk menjangkau Berbagai daerah Di pelosok Meskipun juga Betul Jadi yang Kita kurang lebih Sebagai pionir Di dunia Kesehatan mata Salah satunya adalah Lasik Tanpa pisau bedah Dulu Kita pionir Sekitar tahun 2007 Jadi laser semua Kemudian juga Sekarang Kita punya Operasi kantarak Itu dengan laser semua Oke Tanpa pisau bedah Dan Kurang lebih itu ya Kalau yang lain Terlalu teknikal Oke Jadi tanpa pisau bedah Lebih persisi Dan lebih cepat tentunya Absolutly Karena Kita menggunakan laser Laser itu Sangat presisi Untuk membuat Bukaan lah Tanda kutip Untuk akses Untuk pengeluaran Lensa Katarak Katarak itu adalah Lensa mata yang rusak Oke Kita itu akan Lensa mata kita itu Akan rusak Dekade ke-6 lah Kira-kira gitu Semua orang Termasuk Ferdi Hasan Dan Donny Istiandar Semuanya akan mengalami ya Asli Oke oke Iya Contohnya operasi Laysic Mau di Laysic Orang serem ya Takut gitu ya Sakit gak apa segala Nah kita Kita buka tuh Apa namanya Theater ya Kalau di restoran Chinese tuh Open Kitchen Ini dia ya Jadi kokinya itu Jadi Surgeonnya Mesinnya Dengan Mesin teknologi Yang Kayak Di kokpit Pesawat itu Tanpa desah Tapi ya kokpitnya Tanpa desah Berapa desah juga boleh sih Boleh Terganggu sama dokter siapa Pedi Hasan Suaranya enak banget Anyway Iya Jadi Pasiennya Sakit gak dok Lihat aja yang di Laysic Trek-trek Tidur aja Saya sendiri udah di Laysic Tahun 2006 Berapa lama sih Proses Laysic Sekarang dengan teknologi Tergini 10 menit Katara Katara Saya sih bisa Operasi Katara 7 menit 7 menit Iya Waktu itu Saya pernah Di live surgery Di Semarang Operasinya Sekitar 3 menit Waktu itu Ditontonin orang Jadi Begitu cepatnya Begitu cepatnya Dengan teknologi Tapi anything Misalnya Teknologi Ferrari Apa segala macam Itu juga Ada faktor superior Juga sih Kalau misalnya Kita drive Ferrari Juga Kalau gak bisa Nyetri yang raja Gue ngedahkan Siapa yang Berada di belakang Sepir itu juga penting Iya 103.8 Brava Radio Terima kasih Terima kasih Terima kasih